Halo semuanya, kembali lagi di channel saya ini. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian semua lagi. Semoga kalian dan keluarganya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan seputar cuaca panas yang melanda saat ini. Sebelum memulainya alangkah baiknya, di-subscribe dan like dulu ya. Oke, terima kasih. Musim panas di tahun 2023 di Indonesia adalah salah satu yang paling panas dan kering dalam sejarah. Berikut adalah 10 fakta menarik seputar musim panas tersebut. Yang pertama, musim panas di tahun 2023 disebabkan oleh fenomena El Nino yang mengurangi pertumbuhan awan dan curah hujan di Indonesia. Yang kedua, beberapa kota di Indonesia seperti Semarang, Surabaya dan Makassar diprediksi mencapai suhu udara permukaan 40 derajat Celcius yang hampir tujuh kali lebih panas dari inti matahari. Yang ketiga, perubahan iklim juga berkontribusi terhadap pemanasan global yang membuat bumi semakin panas. Para ilmuwan memperkirakan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas sejak pencatatan suhu global dimulai. Yang keempat, pemanasan global dapat membuat beberapa bagian di bumi menjadi terlalu panas untuk dihuni manusia. Manusia hanya tahan terhadap panas dan kelembaban udara tertentu sebelum mengalami gangguan kesehatan akibat panas seperti serangan jantung atau serangan panas. Yang kelima, musim kemarau panjang di tahun 2023 juga berdampak pada kekeringan, kebakaran hutan, gagal panen, kelangkaan air, dan penyebaran penyakit menular. BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat air, menjaga kesehatan, dan mewaspadai bencana alam. Yang keenam, cuaca panas di Indonesia 2023 tidak dipengaruhi oleh gelombang panas atau heatwave tetapi oleh gerak semu matahari yang merupakan siklus tahunannya. Gerak semu matahari adalah pergerakan matahari yang tampak bergerak dari utara ke selatan atau sebaliknya sepanjang tahun. Yang ketujuh, gerak semu matahari mencapai titik tertinggi di atas Katulistiwa pada tanggal 23 September 2023. Hal ini menyebabkan siang hari lebih lama dari malam hari di wilayah Indonesia. Pada tanggal tersebut, matahari tepat berada di atas kepala penduduk di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang kedelapan, cuaca panas di Indonesia tahun 2023 juga mempengaruhi perilaku hewan dan tumbuhan. Beberapa hewan mengubah pola tidur, makan, dan migrasi mereka untuk beradaptasi dengan suhu yang tinggi. Beberapa tumbuhan mengurangi fotosintesis, transpirasi, dan pertumbuhan mereka untuk menghemat air. Yang kesembilan, cuaca panas di Indonesia juga memberikan peluang bagi pengembangan energi terbarukan, seperti energi surya. Energi surya adalah energi yang berasal dari radiasi matahari yang dapat dikonversi menjadi listrik atau panas. Energi surya memiliki potensi besar di Indonesia karena letaknya yang dekat dengan khatul istiwa. Yang kesepuluh, cuaca panas di Indonesia di tahun 2023 juga menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati keindahan alam dan budaya Indonesia. Beberapa destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi saat musim panas adalah pantai, gunung, danau, danau kawah, candi, dan festival budaya. Itulah 10 fakta menarik seputar musim panas di tahun 2023 di Indonesia. Semoga Anda terhibur dan mendapat informasi yang bermanfaat dari saya. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Terima kasih.